Rayakan momen lebaran bersama keluarga, Raffi Ahmad ada rencana beli rumah. Dikutip dari pikiran rakyat.com Momen Idul Fitri merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Selain berakhirnya ibadah puasa, momen kumpul bersama keluarga saat lebaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan. Saat lebaran, berkumpul dengan keluarga merupakan tradisi bagi umat Islam, terutama masyarakat Indonesia. Masyarakat rela melakukan perjalanan mudik berjam-jam, bahkan melewati kemacetan demi bisa berkumpul dengan keluarga besar. Presenter Raffi Ahmad beserta keluarga merayakan hari raya lebaran 2022 dengan melakukan mudik ke kampung halaman neneknya di Bandung. Sebelum mengunjungi rumah nenek, Raffi Ahmad bersama sang istri Nagita Slavina dan keluarga melakukan siara ke makam ayah handa Raffi Ahmad. Raffi dan keluarga disambut antusias oleh warga sekitar atas kunjungannya. Selepas bersiara, Raffi Ahmad berkunjung ke kediaman sang nenek yang terletak di kota Bandung. Ia bertemu rindu bersama keluarga besar dengan berkumpul bersama dan melakukan foto bersama. Raffi terlihat begitu akrab dan hangat kepada nenek yang disapa mami. Hal ini terlihat ketika saat sampai di kediaman neneknya, ia selalu bertanya keberadaan neneknya. Mami sehat sekali, sehat mami ya, maaf lahir batin ya, ucap Raffi dikutip oleh pikiranraket.com dari laman Youtube Razz Entertainment. Raffi juga menanyakan kepada sang nenek, apakah beliau sudah pernah bertemu dengan cicitnya, Rayanza atau belum? Mendapati pertanyaan tersebut, sang nenek secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia hanya melihat cicitnya tersebut dari unggahan Instagram. Hal ini terbukti saat Rayanza hadir di depannya, namun nenek dari Raffi tidak mengenali wajahnya. Haduh, buyut sampai tidak tahu sayang, ucap nenek Raffi saat melihat Rayanza. Dalam acara halal bihalal ini selain berkumpul temur rindu bersama keluarga, Raffi juga membicarakan niatnya untuk membeli rumah sang nenek, agar tetap menjadi hak milik keluarganya. Nanti aku mau beli rumah ini, udah bilang sama mami, ucap Raffi. Aku mau beli rumah ini supaya jatuh ke tangan keluarga mama Ami, lanjut Raffi. Raffi mengungkapkan, rumah neneknya ini merupakan rumah yang penuh dengan kenangan. Keluarga ibunda Raffi dari kecil, ia berkeinginan membeli rumah tersebut, lantaran agar tidak jatuh ke tangan orang lain, dan terawat sehingga menjadi rumah warisan. Ini rumahnya aku jadikan rumah legesi di keluarganya dari mama Ami ya, aku jadikan museum-museum Popon Hanifah, ucap Raffi. Selain berkunjung ke kediaman nenek dari Raffi, pada hari yang sama, Raffi dan Nagita juga berkunjung ke rumah orang tua Nagita, yang berada di kawasan Tebet untuk bertemu keluarga besar Nagita. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.